Dan kita akan langsung berbincang seputar persiapan Alika, atlet termuda Asian Games 2018 yang baru berusia 9 tahun. Kita sapa Alika. Halo Alika, bagaimana airnya? Baik. Alika, bagaimana persiapan untuk ikut Asian Games? Persiapannya sih yang pasti latihan pagi sore setiap hari dan juga kita harus istilahan. Alika ini masih muda sekali ya, kalau ada peribahasa bilang kecil-kecil cabai rawit kamu ya. Kamu akan membawa bangsa ini menjadi wakilnya untuk bertarung dalam skateboard ya. Alika, memang sudah lama berlatih skateboard ini? Aku sih sudah 2 tahun main. Sudah selatihan? Sudah ikut lomba-lomba sebelumnya? Sebelumnya sih sudah sempat ikut lomba-lomba kayak di BSD, di Twilo, di Taman Mini pun juga pernah ada. Di Kali Jodoh, sudah banyak sih. Berapa kali juga sempat luara dong ya? Iya, sudah lumayan banyak sih, kayak ikut lomba-lomba seru-seruan juga juga ada, dan itu aku suka menang kadang-kadang. Nah, sampai pada akhirnya Alika bisa ikut menjadi atlet Asian Games itu seperti apa? Siapa yang tawarin? Pertama, kalau nggak salah, langsung... Dari orang tua, orang tua? Langsung penelitiannya sih yang ngasih undangan buat ikut seleksi game. Alika tahu dong bahwa olahraga ini baru pertama kali loh, digelar di Asian Games, cabang skateboard. Gimana-gimana perasaannya, Alika? Perasaannya sih yang pasti deg-degan, karena yang pasti aku jadi yang terjuda dari atlet-atlet yang lain. Ini ya rasinya kayak kan, dan rasinya juga senang, bisa jadi yang terjuda, bisa ikut atlet Asian Games juga sih. Jadi dapat pengalaman banyak. Alika dengan ini ya, nyemas bunga cinta ya? Iya. Ini dua-duanya masih muda loh, masih belia sekali. Alika usia 9 tahun, bunga usia 12 tahun. Nah, kalau dari pelatih sendiri atau dari seniornya sendiri, masukannya apa buat kalian? Makanya sih yang penting, jangan terlalu mikirin lawannya. Pokoknya yang penting fokus sama, makanya sih kayak fokus. Jangan mikirin cuaca, pokoknya fokus sama trading aja. Oh, oke. Kayak ngebagusin badan, nyari style yang bagus nanti buat trik di sana. Nah, kalau Alika sendiri sudah tahu tidak siapa bakal calon lawannya? Paling nggak sudah pernah lihat, atau sudah pernah menyaksikan atraksi mereka, gaya mereka, style mereka? Aku sih udah ngeliat lawan aku. Kira dari negara mana yang paling berat nih, calon lawan terberatnya? Yang paling berat sih Jepang sama Filipin. Jepang sama Filipin ya? Iya. Alika juga tahu siapa yang bagus di sana? Aku sih tahu satu dari Filipin itu masih belum di dalam. Tapi tak gentar dong, karena Alika juga punya semangat, punya optimisme, punya energi yang harus, apa ya, yang bermain lepas begitu ya Alika ya? Iya. Alika sendiri pertama kali bergelut di olahraga skateboard ini, dari siapa yang mengenalkan? Atau memang Alika sendiri, di siati pribadi, atau disalurkan melalui kakak atau saudaranya? Pertama sih dari sepuluh aku kan ke Jakarta kan, bawa skate-nya. Terus aku pertama pengen minta diajarin, terus sama-sama aku kayak jadi ketagihan, pengen dibawa ke skate park, dilatih-latih, dan jadi seterusnya aja sampai sini. Nggak pernah takut tuh, karena kalau main skating kayak gitu kan, kadang jatuh ya, apalagi latihan pasti pernah dong, luka, pernah jatuh gitu. Nggak pernah khawatir dari orang tua atau dari Alika sendiri, takut cedera? Pertama sih misalnya kayak belum tahu teknik triknya apa, belum tahu teknik jatuh sih itu pasti takut aku. Tapi lama-lama kayak sama pelaki aku diajarin teknik jatuh, diajarin teknik gimana trik ini, ya. Jadi kayak dibikin tahu aja gitu, cara trik ini harus gimana, harus gimana. Sampai punya Alika juga bisa support begitu, bisa dukung, gitu seperti apa? Apa tidak pernah khawatir gitu sama Alika nanti takut luka begitu? Kalau main aku sih gimana ya, suka banget juga kalau misalnya ada cedera sekalipun yang pasti aku ya, mungkin aku di bawah pijat, atau misalnya aku sama pelatih aku, aku cari-cari kenapa, salahnya apa sih. Sebenarnya sama pelatih aku juga suka kayak di-stretch gitu biar nanti nggak sakit. Kalau Alika sendiri, lihat seperti apa sih kualitas teman-teman Nika yang nanti teman-teman dari skater yang mau tanding, yang mau laga, udah bagus-bagus belum? Teman-teman aku sih udah pada bagus semua, apalagi tangguh Dorma Tanjung itu udah kayak main lip-trick, terus kombo di rel, Gregory Saldin juga, dan Bunga juga sih, soalnya dia udah makin progres setiap hari, dan kadang-kadang kita kayak suka bikin, bikin semangat buat diri-diri, jadi kamu nggak bisa. Alika, apa yang ingin disampaikan? Kami kan sebagai supporternya Alika juga, berdoa yang terbaik juga bisa diberikan oleh Alika ya, nanti di sana ya. Kalau Alika sendiri, apa yang ingin disampaikan barangkali untuk keluarga, untuk saudara-saudara yang menonton, atau juga untuk masyarakat yang jadi pendukungnya Alika, gimana? Pengennya sih aku kayak, teman-teman aku bisa ikut ke Palembang, bisa ngeliat aku telepon nanti, soalnya kalau misalnya lebih banyak yang teman-teman aku kenal terus nonton, maksudnya kayak lebih semangat gitu. Terima kasih loh Alika sudah berbincang sama kami, kalau nanti harapannya tanggal 28-29 ya bisa ke Palembang ya, kiranya juga keluarga ada di sana, teman-temannya, tapi yakinlah doa kami, masyarakat Indonesia, tidak hanya teman-teman yang kenal sama Alika, berharap bahwa Alika bisa memberikan yang terbaik, memberikan yang terbaik. Terima kasih ya Alika. Iya, terima kasih juga. Iya. Iya.